Intro Prihatin dengan banyaknya masyarakat yang berdampak COVID-19 dan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan langsung pemerintah pasca pandemi COVID-19. Brigadir Kepala Irfan Syah, personil staf bidang hukum Polda Sumatera Utara ini langsung berinisiatif memberikan seluruh tunjangan hari raya yang dia dapat untuk masyarakat di sekitar tempat tinggalnya di kawasan Kecamatan Hamparan Perak, Kebupaten Teli Serda. Bukan dalam bentuk uang tunai atau bahan pokok, Brigadir Kepala Irfan Syah memberikan bantuan berupa gas subsidi 3 kg kepada 600 kepala keluarga kurang mampu. Bantuan pun disalurkan secara langsung ke masyarakat dengan sistem tukar tabung gas kosong dengan tabung gas yang berisi. Penukaran tersebut juga memakai sistem physical distancing atau antrian berjarak agar mencegah penularan COVID-19. Irfan beserta keluarga juga mensosialisasikan bahaya COVID-19 dan menyarankan masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah. Irfan Syah menjelaskan, selama ini masyarakat mendapatkan bantuan bahan pokok dari pemerintah maupun TNI Polri. Namun belum ada yang memberikan bantuan bahan bakar untuk mengolah bahan pokok tersebut. Irfan berharap dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat dapat sedikit terbantu. Dan saya juga baru-baru ini ada ya tahu sama-taulah kita sama-sama melihat gitu kan di media manapun saya dapat THR dan sudah masuk ke rekening saya gitu. Jadi saya mikir, kalau saya dapat THR, nah ngapain lagi saya dapat untuk usaha dari tabung gas saya ini. Jadi kan lebih baik berbagi. Kenapa? Karena kan segala sesuatunya itu kan berbagi, ya indahlah. Jangan nanti saya dapat THR lagi, dapat rejeki lagi dari tabung gas. Pastinya ini dari rakyat untuk rakyat sebenarnya. Bukan saya dapat THR, saya mau dapat ini, enggak lah. Pastinya insya Allah bukan hanya masa pandemi ini aja. Kalau memang semua rejeki kita lancar, pasti kita akan berikan selamanya lah. Pembagian ini kita lakukan total keseluruhan 600 tabung gas LPG 3 kg bersubsidi. Masyarakat sekitar tempat tinggalnya pun bersyukur dengan diberikan ya bantuan gas LPG 3 kg tersebut. Karena dengan adanya bantuan seperti ini, masyarakat dapat terbantu. Terbantu gas, biasanya kan kita beli 20, sekarang kan kita dapat gratis, ya kan bisa dipergunakan sampai habisnya gas ini. Selain memberikan bantuan gas kepada masyarakat, Ivan juga menyambangi rumah warga yang sama sekali tidak memiliki kompor gas. Ivan menyerahkan bantuan bahan pokok dan seperangkat alat masak kepada seorang warga yang sama sekali tidak pernah merasakan menggunakan kompor gas. Terima kasih telah menonton!